Kita sering mendapatkan tantangan ya terutama saat proses penyusunan karya bersama karena kita bertim, dulu waktu kita menyusun karya kita sempat mendapatkan hal yang bisa dibilang tidak baik begitu kita sempat digerebek Berusaha maksimal, memiliki mental yang kuat dan mental juara Tanamkan dalam diri kita itu bahwa kita itu juara seperti itu dan harus percaya diri juga, itu sih yang selalu saya tanamkan pada diri saya agar bagaimana mencapai sesuatu yang diinginkan Ayo ikut lomba, ayo berprestasi Halo semuanya Unram, selamat datang di Unram Podcast episode ke-26 bersama saya Irna Mulyani Di episode 26 kali ini kita akan berbincang mengenai prestasi yang telah diraih oleh dua mahasiswa dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram yakni Mbak Tina Afrina dan juga Mas Muhammad Majdi peraih dua penghargaan di TEN Saudis Asian Agricultural and Food Engineering Student Chapter Annual Regional Convention 2024 atau ARC 2024 di Malaysia yang diselenggarakan di Universitas Malaysia Perlis atau UNIMAP dua penghargaan yang diraih yaitu Second Place atau Silver Medal Video Presentation Technical Visit to Pusat Kecemerlangan Mangga Harum Manis dan Silver Medal Exhibition for Young Agricultural and Food Engineer and Technologist Kategori Poster Presentation Nah semuanya Unram tentunya kita sudah bersama dengan dua narasumber kita yang luar biasa Halo Mbak Tina dan Mas Majdi Halo Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Amin Oke Mbak Tina dan Mas Majdi hari ini kita akan mengulik tentang penghargaan yang sudah diraih oleh Mbak Tina dan juga Mas Majdi Tetapi sebelum itu bisa perkenalan diri dulu ke Sematon Unram yang sedang menonton dimulai dari Mbak Tina Halo Sematon Unram Perkenalkan nama saya Tina Afriana biasa dipanggil Tina dari Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Baik, dilanjutkan dengan Mas Majdi silahkan perkenalan diri Halo Sematon Unram Selamat datang di Unram Podcast Perkenalkan saya Muhammad Majdi Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Baik Mbak Tina dan juga Mas Majdi tentunya Sematon Unram sudah penasaran nih Student Chapter Annual Regional Convention atau ARC 2024 ini apa sih? Bisa dijelaskan oleh Mas Majdi? Oke, saya akan coba jelaskan sedikit terkait dengan kegiatan Annual Regional Convention atau ARC 2024 ini Jadi ini merupakan salah satu kegiatan yang diselinggarakan setiap tahun oleh UKM atau klub di bidang teknik pertanian dan kebetulan tahun ini diselinggarakan oleh Universitas Malaysia Perlis yang tujuannya tentunya mempertemukan mahasiswa, mahasiswi dari Asia Tenggara tentunya di bidang teknik pertanian di mana di dalam kegiatan ini terdapat berbagai macam rangkaian seperti professor talk, kemudian exhibition, kemudian cultural performance, dan berbagai macam lomba di dalamnya kemudian dalam mengikuti kegiatan ini kami membawa karya yang pertama ini adalah karya yang pernah saya bawakan juga dulu waktu pemilihan mahasiswa berprestasi di bidang, di tingkat fakultas jadi karya yang kami bawa untuk mengikuti kegiatan ARC ini adalah karya yang sempat dulu saya lombakan juga saat pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas yakni pemanfaatan limbah ampah singkong yang diubah menjadi produk setengah jadi untuk pembuatan kue kering seperti itu sebagai pengganti dari tepung terigu atau sebagai pengganti bahan utamanya seperti itu oke, jadi ada karya juga yang dibawa sehingga bisa meraih silver medal di ARC 2024 oke, untuk perjalanannya nih dari awal hingga meraih dua penghargaan seperti apa persiapannya? bisa jelaskan oleh Mbak Tina? baik, jadi untuk persiapan kami karena kami di sini tim jadi kami bagi dua seperti itu dimana untuk registrasinya saya serahkan ke Majedi dan untuk persiapan presentasinya itu saya yang handle seperti itu jadi yang lebih banyak tahu tentang suka dan dukanya seperti itu kebanyakan dialami sama Mas Majedi seperti itu jadi untuk persiapan presentasi sendiri kami persiapannya dari jauh sebelumnya karena karya yang sudah dibawakan juga di pas pemilihan Mawapres dan itu sedikit kami poles jadi persiapannya itu hamil satu bulan seperti itu itu juga persiapan dengan mentor juga dosen pembimbing untuk latihan presentasi dan lain sebagainya mungkin bisa dilanjutkan oke, ditambahin sama Mas Majedi gimana nih persiapannya dari awal? ya terkait dengan persiapannya tentu saja selain kita mempoles karya yang sudah kita buat tadi kita juga untuk terus belajar ya meningkatkan kemampuan kita di bidang Bahasa Inggris karena presentasi yang kita lakukan menggunakan Bahasa Inggris kemudian juga persiapan dari kita proses pembuatan karya karena kita bersama bertim seperti itu dan juga di bagian administrasi saya yang mengurus itu semua bagaimana mengajukan pendanaan ke kampus mengurus surat ini dan surat itu banyak sekali hal-hal yang kita persiapkan seperti itu jadi terkait dengan persiapan kita memang kita berusaha gitu untuk mematangkan supaya kita juga bisa apa namanya memberikan hasil yang maksimal ketika mengikuti kegiatan tersebut seperti itu oke, banyak sekali ya semotan unram persiapan dari Mas Majedi dan juga Mbak Tina hingga meraih dua penghargaan nah untuk yang menjadi inspirasi pasti punya dong Mas Majedi dan Mbak Tina inspirasi untuk mengikuti kompetisi ini kalau Mas Majedi inspirasinya apa nih? kalau dari saya sendiri inspirasi terbesar saya adalah seorang dosen pembimbing saya terutama yang mengikuti kegiatan IRC ini yakni Bapak Rosy Ridho STPM SIMM beliau merupakan salah satu dosen muda di Patepa yang sangat menginspirasi banyak mahasiswa jadi beliau selalu mendorong mahasiswa untuk ayo ikut lomba ayo berprestasi karena beliau juga merupakan dosen yang dulunya ketika menjadi mahasiswa sering banget mengikuti kegiatan-kegiatan baik tingkat regional, nasional, bahkan internasional dan berhasil gitu sebagai mahasiswa berprestasi juga jadi beliau adalah salah satu inspirasi saya untuk tetap mencoba mengikuti kegiatan-kegiatan lomba dan Alhamdulillah bisa mendapatkan penghargaan yang saat ini seperti itu oke kalau Mbak Tina apa yang menjadi inspirasi untuk mengikuti kompetisi ini ya baik jadi inspirasi untuk mengikuti kegiatan ini karena keinginan saya yang dari dulu ketika mabah yaitu ingin keluar lah dari lombok seperti itu entah itu keluar daerah ataupun yang internasional seperti itu jadi itu yang mendorong saya untuk ingin sekali mengikuti kegiatan ini seperti itu jadi dulu ketika masih mabah kan masih agak bingung tuh mau ikut ini ikut itu tapi yang mengarahkan itu tidak ada seperti itu nah ketemulah mentor yang luar biasa Bapak Rosy Trido ketemulah dengan beliau beliau lah yang membimbing kami yang mementori kami sehingga kami bisa ke tahap ini seperti itu jadi itu sih inspirasi terbesar dorongan dari mentor tadi sama keinginan yang dari awal ingin ke luar daerah dan luar negeri oke luar biasa untuk tantangannya sendiri yang dihadapi dalam kompetisi ini dan juga strategi yang diterapkan untuk menghadapi tantangan ini kalau Mas Majedi bagaimana strateginya dan juga tantangannya ya mengenai tantangannya dari awal memang kita sering mendapatkan tantangan ya terutama saat proses penyusunan karya bersama karena kita bertim dulu waktu kita menyusun karya kita sempat mendapatkan hal yang bisa dibilang tidak baik begitu kita sempat digerebek di tempat tinggal kita ketika menyusun karya tersebut padahal kita tidak berdua saja tetapi kita berlima orang pada malam hari itu sampai jam sembilan malam dan itu pun kita digerebek oleh orang yang sangat terhormat bisa dibilang kayak gitu tapi tidak tahu ya bagaimana mungkin apa namanya pemikiran masyarakat di sekitar sana ketika kita digerebek dan kita tidak diperbolehkan begitu sampai jam sembilan malam oleh karena itu kita harus mencoba apa ya membuktikan bahwasannya apa yang kita lakukan pada malam hari itu bisa memberikan kita apa namanya bisa kita buktikan gitu bahwasannya hal yang kita lakukan itu benar dan tidak sia-sia seperti itu sehingga kita bisa mendapatkan penghargaan seperti yang kita dapatkan hari ini seperti itu oke kalau Mbak Tina nih tantangan dan juga strategi yang diterapkan untuk memenangkan penghargaan ini apa Mbak? baik jadi untuk tantangan tantangan terberat seperti yang sudah disampaikan tadi itu sih tantangan yang paling berat gitu apa ya yang apa namanya yang mengingatkan kita oh sejauh ini ternyata tantangan sebelumnya itu bisa dibilang sakit lah seperti itu dipitnah dan lain sebagainya seperti itu jadi ketika itu kami dipasilitasi sebenarnya oleh dosen pembimbing tempat untuk kami mengerjakan entah itu penelitian entah itu ini untuk mengikuti lomba seperti itu nah kenapa kami tidak di kampus saat itu itu karena dosen pembimbing sendiri agar kita konsentrasi gitu tidak tidak apa namanya tidak ada distrap atau apapun dari luar itu tujuannya untuk kami konsentrasi seperti itu jadi itu sih tantangan terberatnya tantangan yang paling bisa dibilang menyakitkan lah seperti itu yang tadi terus untuk strateginya strategi bagaimana membuktikan hal yang tidak sesuai dengan pikiran mereka ya tadi dengan kita latihan dengan maksimal seperti itu itu sih yang kami bisa buktikan strategi kami yang tadi berusaha maksimal memiliki mental yang kuat dan mental juara ya oke selanjutnya Sematon Unram ini pasti penasaran banget ya apa yang menjadi kunci kesuksesan sehingga bisa menjuarai kompetisi ini Mbak Tina bisa dijelaskan baik jadi untuk kunci kesuksesan meraih prestasi ini tentunya berusaha seperti itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi berusaha terus miliki mental yang kuat dan pastinya tanamkan dalam diri kita itu bahwa kita itu juara seperti itu dan harus percaya diri juga itu sih yang selalu saya tanamkan pada diri saya agar bagaimana mencapai sesuatu yang diinginkan baik kalau Mas Majedi kunci kesuksesannya apa nih Mas untuk kunci kesuksesan itu sendiri selain yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi bahwasannya kita harus percaya diri kemudian kita harus punya mental yang kuat mental juara tentunya kita harus tetap mengasah kemampuan kita dengan belajar menjadi orang yang lebih baik lagi belajar dengan giat kemudian tidak lupa juga tentunya dengan memohon doa gitu ya dari restu orang tua dan lain sebagainya jadi itu yang harus kita tentu apa harus kita lakukan gitu ya banyak-banyak meminta sama yang di atas juga seperti itu oke untuk reaksi atau tanggapan keluarga orang terdekat masyarakat setelah Mbak Tina dan juga Mas Majedi meraih penghargaan ini seperti apa Mbak Tina tentunya keluarga atau orang-orang terdekat tentunya bangga dan juga banyak yang menyampaikan selamat kepada kami dan juga di fakultas juga kami sampai dibuatkan X-Banner seperti itu itu sebagai bentuk apresiasi mereka terhadap kami itu sih tentunya bangga dan mereka juga support seperti itu oke kalau Mas Majedi bagaimana reaksi keluarga teman terdekat dan juga masyarakat ya Alhamdulillah tentunya reaksinya positif banyak yang memberikan selamat kemudian apa namanya mendukunglah kegiatan-kegiatan seperti itu jadi kalau bisa kita juga bisa untuk tetap meneruskan begitu ya kepada adik-adik tingkat bagaimana tetap mengajak mereka untuk tetap berprestasi misalnya untuk mencoba ikuti lomba dan sebagainya terutama dari fakultas sendiri ataupun dosen-dosen yang ada di fakultas itu memberikan apa ya saran seperti supaya tidak berhenti sampai disini saja begitu tetapi kita juga bisa mengajak adik-adik tingkat kita bagaimana supaya mereka juga bisa ikut berprestasi seperti itu jadi untuk reaksinya sebenarnya Alhamdulillah bagus-bagus saja gitu oke untuk rencana ke depannya nih Mbak Tina dan juga Mas Majedi setelah memenangkan penghargaan apakah Mbak Tina dan juga Mas Majedi akan mengikuti kompetisi lain ataukah ada rencana lain Mbak Tina baik betul tentu saja ini juga sedang persiapan nanti di bulan Agustus juga kita akan kembali lagi ke Kuala Lumpur untuk mengikuti lomba bersama tim dari Pak Tepa dan juga baru tadi malam ya kita mendapatkan ini juga lolos tahap 1 untuk mengikuti kegiatan leadership internasional leadership summit itu sudah lolos tahap 1 dan menunggu untuk seleksi tahap 2 seperti itu jadi tidak mau hanya sekali saja maunya berkali-kali oke luar biasa ya maunya berkali-kali kalau Mas Majedi sendiri rencana ke depannya seperti apa Mas? kalau dari saya pribadi untuk ke depannya tentu saja selain kita mengikuti kegiatan-kegiatan serupa kita juga akan fokus menuju menyelesaikan tugas akhir kita dan Alhamdulillah lagi sebentar mungkin prosesnya minta doanya teman-teman supaya dipermudah begitu ya ya kemudian insya Allah setelah kita selesai dari kegiatan kemarin kita juga mendapatkan relasi yang cukup banyak di sana dan kebetulan kita juga sudah mendapatkan kontak dari dosen-dosen yang di sana dan kita diberikan peluang begitu kalau memang ingin melanjutkan S2 nanti bisa di Malaysia kita bisa menghubungi beliau dan juga nanti kita bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan beasiswa yang ada di universitas yang ada di Malaysia seperti itu oke luar biasa ya Sematon Unram perjuangan dari Mbak Tina dan juga Mas Majedi kita tunggu prestasi selanjutnya dari Mbak Tina dan juga Mas Majedi oke selanjutnya bisa dijelaskan Mbak Tina dan juga Mas Majedi karya yang dibawa sehingga meraih penghargaan ini seperti apa detailnya oke saya coba jawab ya terkait dengan karya yang kami bawa menuju kompetisi yang di ERC 2024 ini untuk yang poster presentation seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwasannya karya yang saya gunakan ini pemanfaatan limbah singkong yang diubah menjadi produk atau barang setengah jadi sebagai bahan utama dalam pembuatan kue kering jadi secara kita ketahui bersama bahwasannya ampas singkong ini merupakan hasil perasan dari pembuatan tepung tapioca yang biasanya dijadikan pakan ternak dan tidak dimanfaatkan lagi gitu hanya sebagai pakan ternak saja dan itu membutuhkan proses banyak proses sebelum dijadikan pakan ternak dan oleh karena itu ongguk singkong ini kami manfaatkan dengan cara merubahnya menjadi produk ataupun barang setengah jadi yang bisa digunakan untuk pembuatan kue kering ataupun sebagai pengganti bahan utama yakni tepung terigu seperti itu jadi supaya kita juga bisa memanfaatkan potensi lokal yang ada karena kan kita tahu di lombok ini singkong itu sangat banyak banget dan mudah ditemui di mana-mana begitu jadi sebagai pemanfaatan lebih dari limbah yang dihasilkan kemudian pengurangan limbah juga jatuhnya seperti itu kemudian waktu di Malaysia untuk penghargaan yang kedua yang video presentation sebenarnya itu adalah salah satu rangkaian kegiatan yang ada di ERC ketika kita pergi mengunjungi ya tempat salah satu tempat yang terkenal yang apa namanya pusat kecemerlangan mangga harum manis seperti itu dimana disana diproduksi buah mangga yang premium yang sangat khas ataupun yang sangat terkenal di Perlis dan itu ketika kita mengikuti kegiatan itu banyak sekali kita diberikan informasi terkait dengan bagaimana proses pertumbuhannya kemudian bagaimana pengolahannya dari petik sampai siap dikonsumsi jadi dia banyak banget proses yang dilakukan disana sehingga informasi-informasi itu itu yang kemudian kita olah itu yang kita presentasikan ke dalam video seperti itu dan video itulah yang dilombakan seperti itu sehingga Alhamdulillahnya kita mendapatkan silver medal ataupun second place di video technical tour tersebut seperti itu oke itu dia Sematon Unram karya yang dibawa oleh Mas Majedi dan juga Mbak Tina sehingga bisa meraih dua penghargaan oke terakhir mungkin ini Mbak Tina dan juga Mas Majedi pesan yang bisa menjadi inspirasi bagi Sematon Unram yang juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi serupa mungkin dari Mbak Tina dulu baik untuk pesannya seperti yang sudah saya sampaikan juga tadi tetap berlatih seperti itu temukan juga mentor cari mentor itu sih yang paling apa ya paling penting cari mentor karena nanti mentor itu yang akan mengarahkan kita kita harus bagaimana seperti itu selain itu tetap mentalnya juga mentalnya harus kuat dan harus mental juara seperti itu kemarin sedikit bercerita kebetulan kami yang dari Unram ini berdua sedangkan yang dari universitas lain itu banyak sekali seperti itu sebenarnya disana agak sedikit ada rasa insecure seperti itu tapi disamping itu dengan kita berdua juga kita lebih luas untuk menjalani relasi dengan yang lain seperti itu mungkin itu saja kalau Mas Majedi pesan yang menjadi inspirasi untuk Sumaton Unram apa nih kalau pesan dari saya selain yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi terkait dengan Sumaton Unram semua untuk ini apa namanya ketika ada peluang silahkan diambil begitu jangan pernah menyanyiakan peluang yang ada karena secara tidak langsung peluang itu kan tidak datang dua kali gitu selagi peluangnya ada silahkan diambil dan dimanfaatkan dengan baik seperti itu jadi kalau memang teman-teman semua ingin ikut sebuah lomba yaudah ikuti saja begitu maksudnya dari persiapannya dan lain sebagainya dari mencari timnya dan lain sebagainya itu bisa dilakukan kan jadi silahkan teman-teman bisa ambil peluang tersebut kemudian laksanakan dengan baik laksanakan dengan baik apa yang seharusnya dilaksanakan seperti itu oke luar biasa sekali ya terima kasih Mbak Tina dan juga Mas Majedi yang sudah berbagi inspirasi kepada Sematon Unram itu dia Unram Podcast episode 26 kali ini terkait dengan bincang prestasi bersama PRAI 2 Penghargaan IRC 2024 di Malaysia teman-teman Sematon Unram jangan lupa like comment subscribe dan juga share ke teman-teman kamu sampai jumpa di episode selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati